Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'ad. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tentu saja banyak memiliki satu pribadi yang berbeda-beda. Termasuk di setiap individu, di dalam mengatur, memanage jiwanya, mesti punya cara berbeda-beda. Karena memang jiwa manusia dengan manusia lainnya itu berbeda. Namun Allah subhanahu wa ta'ala lewat agama Islam, satu memberikan kita gambaran bahwasannya kita sebagai manusia harus mampu mengatur serta mengawasi bagaimana jiwa kita dan nafsu kita sebagai manusia. Tentu saja kita diberikan jiwa, diberikan nafsu oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan untuk dipergunakan pada salah tempatnya. Tentu saja nafsu bisa mendatangkan hal yang positif, nafsu bisa mendatangkan hal yang negatif. Kapan jiwa dan nafsu ini bisa mendatangkan nilai yang positif? Apabila kita mampu memanajemen itu semuanya dengan baik. Contoh, di bulan suci Ramadan ini tentu saja seperti ta'rif daripada as-sa'um maknahu al-mana'u. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menahan hawa nafsu. Tentu nafsu apa yang harus kita lawan? Nafsu yang mendatangkan nilai negatif. Maka inilah yang positif contoh. Boleh tidak kita bernapsu untuk menghatamkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan? Bolehkah kita bernapsu misalkan punya azam yang kuat untuk banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Mengucapkan kalimat, La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Yang kata al-syeikh Imam Nawawi al-Bantani bin Umar Atanara. Di dalam kitabnya, Syarhu Nasaihul Ibad. Ada lima perkara yang bisa mendatangkan kita ke bahagian dunia maupun akhirat. Yang pertama salah satunya Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatur jiwa dan nafsu kita. Untuk apa kita pergunakan? Misalkan tadi seperti dikatakan, banyak-banyak baca Al-Quran. Banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah nafsu azam yang mendatangkan nilai positif yang luar biasa. Namun bagaimana cara memanajemen nafsu yang memang kadang-kadang meledak-ledak. Terutama ma'a para kaum muda. Kaum muda biasanya ma'a itu tidak bisa menjaga hawa nafsunya. Terutama nafsu yang mendatangkan hal-hal yang negatif. Tentu saja kesempatan hidup yang sifatnya sementara ini, jiwa dan nafsu kita harus kita atur sebaik mungkin dan sebagus mungkin. Nafsu jiwa yang bisa mendatangkan kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwa yang hebat adalah jiwa yang setiap menitnya, jiwa yang setiap detiknya, jiwa yang setiap jamnya tidak luput dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja jiwa yang tak luput dari mengingat apa yang baginda Nabi Muhammad s.a.w. ajarkan. Dulu ada khulafahur Rashidin namanya Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Uthman ibn al-Affan, Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Beliau-beliau semuanya adalah khulafahur Rashidin yang memimpin setelah kepemimpinan Rasulullah s.a.w. Apakah mereka tidak mempunyai jiwa dan nafsu? Tentu saja mereka punya. Tentu saja nafsu beliau-beliau semuanya. Jiwa-jiwa beliau semuanya. Karena memang dekat kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. Tentu saja termanajemen dengan baik dan benar. Maka apakah kita bisa seperti beliau-beliau? Oh tentu saja bisa. Maka banyak-banyaklah untuk mengatur itu semuanya pergi ke majlis ta'lim. Kita datangin para ulama-ulama. Kita datangin para masyayikh. Kita datangin para habaib. Kita datangin para kiai, para ustadz, para ustadz. Untuk menambah vitamin daripada kehidupan kita terutama nilai positif. Sebab apa? Makin banyak kita datang ke tempat yang baik. Makin banyak kita berkecimpung di dalam lingkungan-lingkungan yang baik. Maka itu semuanya akan menjadi hal yang baik. Namun sebaliknya. Ketika kita tidak mau pergi ke majlis ta'lim. Sedangkan majlis ta'lim itu adalah satu teori. Satu cara untuk mengedepankan kebaikan jiwa dan nafsu. Bayangkan kita tidak mau datang ke majlis ta'lim. Kita tidak mau pergi bertanya kepada ustadz dan ustadz. Serta masyayikh para habaib ketika kita menemukan satu problematika. Ketika misalkan ada gonjangan-gonjangan dalam hidup. Maka mari sama-sama di bulan suci Ramadan ini. Kita perhalus jiwa dan hawa nafsu kita. Tidak kita gunakan. Kecuali untuk berazam, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang pada akhirnya. Nanti jiwa kita akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Maka ketika kita ingin masuk ke syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus menjadi hambanya Allah yang taat. Menjadi hambanya Allah yang selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bukan hanya ketenangan di dunia. Namun ketenangan di akhirat yang akan kita dapatkan. Mudah-mudahan di dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini. Kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung. Yang bisa memanajemen jiwa dan nafsu kita sebagai manusia. Pada akhirnya ada sebuah pantun. Ada bapak, ada emak. Emak-emak memasak sobhiga. Keselamatan jiwa tujuan utama. Mari bersama-sama kita masuk syurga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!